Apa namanya? Keluar apa namanya? Terima kasih. Suara saya bisa didengar lagi, Bapak-Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Jadi, pertama kali keluar dulu TikTok, Bapak-Ibu, semua mengkritik. Nggak perlu pakai TikTok dan lain sebagainya. Sekarang apa orang promosi pakai TikTok? Bahkan banyak ustadz-ustadz yang mengupload video ceramahnya di TikTok. Sekarang guru-guru juga mengupload materi pembelajaran di TikTok. Makanya itu semua itu semua punya dua sisi mata ruang. Tergantung dimanfaatkan bagaimana itu aplikasi, teknologi, dan lain sebagainya, Bapak-Ibu. Jadi, saya yang pertama itu, tolong kita kembalikan niat saya, niat kita masing-masing untuk ini bahwa bagian daripada mempelajari dan mendapatkan ilmu. Jangan sekedar, ya ini syarat untuk menunuh hijab dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena itu pasti dapat. Itu pasti dapat. Saya jamin, Bapak-Ibu, pasti dapat. Tapi kan sayang sekali kalau niatnya hanya itu. Ini bukan mengajarkan, Bapak-Ibu. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Saya waktu kuliah S3 kemarin ke Jawa itu, Tulung Agung. Ya, walaupun agak keliru tadi bilangkan saya tamatnya 2012, enggak. Saya tamat SMA itu 2005, kuliah 2006, Bapak-Ibu. Kalau 2012 masih cincen, betul? Padahal Uban udah tumbuh-tumbuh. Jadi, ini pengalaman, Bapak-Ibu. Waktu 2018 saya pergi kuliah. Kebetulan kemarin dapat biasiswa 5.000 dokter dari Kementerian Agama. Di Winsaid Ali Rahmatullah, Tulung Agung. Ketika sampai ke sana itu, awalnya niatnya apa, Bapak-Ibu? Ini biar cepat aja naik pangkat ini. Harus kuliah. Niatnya itu, Bapak-Ibu. Kuliah ini naik pangkat. Karena Bapak-Ibu kami itu susah sekali naik golongan 4. Di kalangan dosen ini kalau dia tidak kuliah dokter. Susah sekali. Tidak kuliah S3 itu susah. Jadi, tidak bisa naik golongan 4. Jadi, niat awalnya itu. Tapi, begitu sampai di Jawa, awal, Bapak-Ibu. Transit pesawat Jogja, transit lagi ke Surabaya. Baru ke Tulung Agung itu tidak kota besar di Jawa Timur itu. Ya, kayak kisaran lah kalau ada di Sumatera Utara. Mungkin sekitar 3 jam, 4 jam dari Surabaya. Nyewa rumah, ngontrak rumah, dan lain sebagainya. Masih bicaranya tentang itu. Ini kalau nggak tuntutan karir, malah sekali kuliah Jawa-Jawa ini. Terus, ya, udah sampai sana diingatkan oleh istri, Bapak-Ibu. Rubah niat itu, katanya. Niat itu adalah nuntut ilmu. Rugi sekali kalau jauh-jauh ke sana, capek-capek, bertahun-tahun, hanya segedar runtuh itu. Itu langsung kena. Jadi, sekarang saya setiap masuk kelas, Bapak-Ibu, termasuk waktu ngisi pelatihan, itu saya selalu niatkan untuk menyampaikan itu. Karena kita ini niat, Bapak-Ibu. Ya, Allah pasti niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar itu, dapatnya sekedar itu. Tapi kalau niatnya dapat ilmu, InsyaAllah yang belakangnya ngikut. Oke, Bapak-Ibu. Ajak pula saya menceramai guru-guru bagaimana nih. Berdosa pula nanti. Iya kan, Pak? Bagi cerita, Pak. Bagi pengalaman. Tapi takut nyeramai guru agama nih, Pak. Ampun kita. Karena mamak saya guru agama juga, Pak. Guru agama SD. Dulu, zaman-zaman dulu, Pak, sertifikasinya masih payah, loh. Ditanya ke dinas pendidikan, Bapak-Ibu sertifikasinya di Kementerian Agama. Tanya ke Kementerian Agama, Bapak-Ibu pegawai dinas pendidikan. Bola sana, bola sini. Begitu udah cair, dua-dua manggil. Itu di sana, Pak. Tempat lain. Tempat Bapak enggak. Bapak-Ibu enggak. Di sini juga gitu, Pak. Ya, cepat kali, Bu. Cepat kali ngakunya. Belum kelihatan share screen-nya? Belum ya? Cepat kali, Bu. Bola ngaku tadi. Langsung hilang dia. Cerita lama itu. Cerita lama ya, Bu? Iya. Hal biasa. Hal biasa. Hal salah yang dibiasakan ini, Bu, ya. Tidak muncul, ya. Apa masalahnya? Telat masuk hari ini. Karena ada keluarga yang meninggal. Jadi saya harus pulang kampung tadi ke Stabat. Ya, alamat KTP masih dilangkat, Bapak-Ibu. Kalau rumah sih, ini udah dekat-dekat kampus lah. Di Bandar Setia. area. Area. Yakung. Ton. Terima kasih. Share screen. Apa masalahnya? Coba saya share screen yang lain dulu ya. Muncul nggak? Muncul, Bapak Ibu. Enggak? Muncul, Pak. Enggak muncul, Pak. Muncul, ya? Sudah muncul, ya? Sudah kan, Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Oke. Perencanaan. Bapak-Ibu sudah dibagi modul dan powerpoint-nya, Bapak-Ibu. Jadi sistem pembelajaran di workshop kita ini ya andragogic learner, Bapak-Ibu. Jadi setelah dibagi materinya, setelah dibagi powerpoint-nya, Bapak-Ibu membaca. Kemudian kita hanya sifatnya diskusi dan pengulangan bagian-bagian mana yang harus kita diskusikan. Perencanaan, Bapak-Ibu. Ini pasti yang paling sering didengar. Paling sering dengar tentang perencanaan. Tidak direncanakan dengan baik. Kenapa gagal? Perencanaannya amburadul. Kenapa tidak ini? Perencanaannya nggak bagus. Sebenarnya apa sih perencanaan itu, Bapak-Ibu? Ada yang mau berbagi? Apa sih perencanaan itu? Ini perencanaan yang akan datang. Persiapan apa yang akan dibuat yang akan datang. Nah, persiapan yang akan datang. Boleh. Bagi, Bapak-Ibu. Persiapan. Persiapan. Persiapan yang akan datang. Asal jangan mendefinisikan perencanaan adalah perencanaan. Banyak mahasiswa saya gitu, Pak. Ini kan salah satu materi di program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi, hampir semua ahli itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan itu adalah tindakan awal. Tindakan awal yang dilakukan untuk menentukan sampai kepada proses menetapkan tujuan. Jadi, tindakan awal itu disebut dengan perencanaan. Bapak-Ibu mau, apa namanya? Mau kuliah misalnya, atau mau belajar ini, tindakan awalnya apa yang dilakukan? Misal, mendaftar dan lain sebagainya. Itu dibagian daripada perencanaan. Bapak-Ibu yang mungkin di sekolah, misalnya mau buat kegiatan atau mau buat program apa? Program unggulan, misalnya. Kelas olimpiade di sekolahnya, misalnya. Itu apa yang dilakukan pertama? Perencanaan. Apa ngapain? Perencanaan. Bapak-Ibu, ini tujuan ya. Tujuan kita, ini saya kira nanti di salah satu tugas kita, itu adalah membuat perancangan ini. Itu Bapak-Ibu. Ya. Bapak-Ibu, dulu waktu saya kuliah, ada profesor saya bilang itu tuh. Apa sih sebenarnya yang, kalau pun harus yang lain nggak ada, tapi yang bagian harus ada di lembaga pendidikan supaya efektif dan efisien itu apa? Yang pertama katanya tentunya ada guru. Guru atau siswanya. Nah, yang kedua kata dia, ada perpustakaan. Nah, yang ketiga Pak, laboratorium. Bapak-Ibu. Jadi laboratorium itu penting sekali. Kalau zaman dulu waktu Pak Dahlan Iskan, mungkin Bapak-Ibu yang pernah melewati Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, itu pernah tahu bahwa Pak Dahlan Iskan itu dulu pernah melarang kantor direksi atau kantor pimpinan, itu lebih cantik daripada ruang tunggu. Jadi kalau mau nyantiin ruang kantor pimpinan, cantikin dulu ruang tunggu. Tempat masyarakat melakukan sesuatu. Itu makanya Bapak-Ibu, sebagian besar bank sekarang ruang tunggunya sudah cukup nyaman. Pakai sofa dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa apalagi. Mungkin ya. Nah, kalau kereta api itu dia memang kolaborasi antara beliau dengan Pak Jonan. Itu sekarang ruang tunggu di kantor kereta api sudah nyaman, sudah cantik. Atau Bapak-Ibu mungkin yang sempat merasakan antara Kuala Namu sama yang di Medan ya. Kuala Namu dengan bandara lama kita. Lupa sih? Polonia. Maaf, Polonia. Polonia Medan. Polonia Medan betul, Pak. Itu sempat merasakan. Nah, itu juga medakan. Nah, maka harusnya ini dulu Bapak-Ibu. Mohon maaf kalau Bapak-Ibu ada yang kepala sekolah. Kantor kepala sekolah itu harusnya ini lab dulu. Lebih nyaman, lebih bagus. Supaya apa? Supaya dilakukan. Orang anak-anak betah. Karena ini tempat belajar juga Bapak-Ibu. Itu yang pertama. Itu keresahan-keresahan kita Bapak-Ibu. Saya belum cerita tentang bahwa banyak lembaga pendidikan yang tak punya lab ya. Tapi masih yang jelek. Yang berikutnya Bapak-Ibu, keresahan berikutnya apa? Bahwa banyak lab-lab ini. Kalau cerita lab, Bapak-Ibu, jangankan guru lain. Guru PAI saja mungkin sebelum Bapak-Ibu ikut pelatihan ini. Begitu ada bahasa lab yang terlintas dalam pikiran kita apa ya di awal? Apa? Apa biasanya? Ketika setelah lab didengar, oh ini laboratorium. Tempat praktek, Pak. Tempat praktek, lumayan. Tempat praktek, Pak. Tempat praktek. Ya lumayan lah kalau tempat praktek. Apa yang terlintas berikutnya? Ada alat-alat. Ada alat-alat. Alat-alat apa itu? Alat-alat apa itu? Komputer. Komputer biasanya. Kalau bayangannya. Yang terpikir kita hanya dua itu Bapak-Ibu. Sains dan komputer. Komputer. Bahkan guru agama berpikirnya masih begitu. Sebahagian. Jadi begitu dengar kata lab, yang terbayang berikutnya adalah alat-alat kimia itu ya kan? Alat-alat fisika itu dan komputer. Padahal semua mata pelajaran harusnya memiliki laboratoriumnya masing-masing. Karena dia bermacam-macam Bapak-Ibu ya. Laboratoriumnya. Semua harus dipenuhi dan harus di, apa namanya, dijalankan, dipraktekkan dengan baik Bapak-Ibu. Karena pembelajaran di praktikum ini biasanya ya, kita semua pemahamilah Bapak-Ibu. Bahwa dengan praktik biasanya akan lebih mengena. Dengan praktik biasanya akan lebih memberikan masukan dan manfaat. Bahkan memiliki daya ingat yang cukup jauh bagi kita gitu. Saya Bapak-Ibu, SMA itu mungkin berapa tahun yang lalu lah ya? Kelas 2 itu. Tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat, karena cuman situlah praktikum yang dilakukan oleh guru kimia saya Bapak-Ibu. Ada kertas lakmus dulu. Kertas lakmus tadi dicelupkan ke air asam atau apa, nanti dia nampak basah atau asam. Warnanya berubah itu. Bapak-Ibu yang pernah merasakan juga. Atau pernah melihat. Hanya itulah yang saya rasakan Bapak-Ibu. Gak ada yang lain di zaman itu. Sekarang sudah mulai berkembang. Bapak-Ibu, PAI ini harus beranggapan bahwa lab PAI ini sama pentingnya dengan lab-lab yang lain. Jangan kita sendiri pun merasa bahwa ini tidak penting. Itu yang pertama. Keresahan berikutnya ini Bapak-Ibu adalah, ini berkaitan. Siapa yang gak menganggap bahwa pendidikan agama itu penting? Semua pasti orang menyatakan pendidikan agama itu penting. Tapi jam pelajaran agama cukup kecil. Sementara kita dituntut besar. Nah itu gak fair. Mungkin Bapak-Ibu yang punya kedekatan dengan orang-orang dinas. Saya terus menyuarakan ini Bapak-Ibu. Terutama kalau ngisi pelatihan di dinas-dinas pendidikan itu saya sampaikan. Jam pelajarannya kecil. Tapi tuntutannya besar. Membentuk karakter. Itu keresahan mungkin Bapak-Ibu. Saya wakilin ya kan. Jadi dianggap begitu dia. Ya sama juga lah Bapak-Ibu. Entah na'ujubillahnya kita sebagai pelaku juga kadang. Kita les-les sempowai itu sejuta sebulan kita bayar. Begitu les ngaji ada yang minta lima seribu. Mahal kali ibu itu minta ya. Ustajah itu minta. Ustadz itu minta. Jadi kadang-kadang kalangan kita pun Bapak-Ibu. Yang yayen, yang guru-guru pai itu kadang merasa seperti itu. Itu kan berbahaya gitu. Jadi gak ada nanti lama-lama orang mau jadi guru agama. Kecil kali apresiasinya. Nah oke Bapak-Ibu. Jadi ini udah pesan yang kedua. Yang pertama niat. Yang kedua bahwa kita harus menganggap bahwa lab pai ini bagian penting dalam proses pencapaian pembelajaran. Bagian penting. Bagian penting daripada tujuan-tujuan pembelajaran pai. Atau bahasa kurikulum 2013 sekarang apa? ATP ya. ATP, TP, CP gitu-gitulah. Ya. Nah itu dia Bapak-Ibu. Perencanaan. Nah. Yang berikutnya. Nah ini Bapak-Ibu. Ini langsung. Dapat tugas ini Bapak-Ibu. Jadi. Ini sebagai contoh Bapak-Ibu misalnya. Masalahnya apa? Baru kita membuat strategi penyelesaian. Ya. Karena. Itulah makanya saya di awal tadi cerita masalah-masalah. Banyak masalah-masalah kita. Keresahan-keresahan itu diawali oleh masalah. Maka perlu penelitian dan lain sebagainya diawali oleh masalah. Masalah aja pun kau katanya. Masalah adalah kesenjangan. Ya. Kesenjangan itu apa bahasa Indonesia yang lebih enak dipahami? Kekurangan. Apa ya? Kesesuaian. Enggak. Ya. Kesesuaian. Mungkin kesesuaian boleh. Atau jarak ya. Jarak, kesesuaian itu mungkin lebih. Apa tadi? Sesuaian. Antara. Teoritis. Dengan praktik. Secara teori. Harusnya hasil belajar tinggi. Ya kan? Secara teori. Harusnya kinerja guru bagus. Gitu. Nah. Dan lain-lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak. Nah itu ada kesenjangan. Ada ketidaksesuaian. Ada jarak. Antara. Apa namanya? Harapan dengan kenyataan. Gitu. Ada kesenjangan. Disitu dia. Itu masalah. Bapak Ibu. Harapannya. Ibu-ibu ini dapat suami ganteng, kaya, baik, soleh. Semua. Tampan. Mapan. Baik hati. Setia. Itu kan harapan Bapak Ibu. Eh. Harapan Ibu-ibu. Mana ada yang nggak berharap begitu. Tapi pas ditanya, pantas nggak dapat yang begitu. Nah baru terkejut. Nah kalau Bapak-Bapak harapannya apa? Dapat Ibu-ibu yang apa? Yang nggak merepet. Yang baik. Disambut senyum dan lain sebagainya. Begitu pulang kerja nggak dia marah-marahin. Nggak disuruh ini. Itu harapan Bapak-Bapak. Cantik. Kurus. Langsing. Tapi nggak pernah ngasih duit apa. Duit perawatan. Kan itu. Nah ini Ibu-ibu udah habis pulang kerja masih kerja lagi di rumah. Kerja apa? Udah Ibu-ibu lah nih. Udah kerja di sekolah. Kerja di kantor kalau yang kantor. Sampai rumah kerja lagi. Masa. Yang nyapu-nyapu juga. Yang nyuci-nyuci juga. Yang ngajarin anak, ngajarin anak juga. Iya kan Bu? Capek kali jadi Ibu-ibu ini. Iya kan Bu? Iya. Nggak. Nggak capek berarti. Gitu lah. Tapi pertanyaannya. Capek Ibu. Capek lah ya. Pertanyaannya satu. Kok mau? Gitu. Toko-tokoi Bapak aja Ibu itu. Toko-tokoi Bapak itu. Jangan mau toko-tokoi. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu contoh. Jadi masalah. Nah Bapak Ibu bagaimana menyelesaikannya? Oh begini. Ini contoh. Misal. Bisa kelihatan Bapak Ibu bacaan. Bisa kelihatan? Tidak. Bacaan ini. Ah terang. Bisa Pak. Bisa ya. Rambanya hasil belajar materi solat jenajah. Misalnya begitu. Nah. Strategi penyelesaiannya bagaimana? Praktik Bapak Ibu misalnya. Karena Bapak Ibu memang kalau Bapak Ibu ingat dulu waktu kuliah, Cara belajar anak itu Bapak Ibu Ada Ada yang masih ingat Cara visual Iya kan Kemudian audio visual Kinaestetik Kinaestetik Pak Betul Dengan gerakan Nah yang paling banyak itu Bapak Ibu apalagi di zaman sekarang itu Anak-anak modelnya kinaestetik itu Bapak Ibu kadang Kadang kita apa ya Saya pernah ikut Nah apa namanya Ikut Di sekolah anak dulu Ada Yang ngisi materi itu dokter spesialis Neurologi Siapa tanya itu Spesialis sarap Kan kita dulu Nggak merasa Bapak Ibu Bahwa Kayaknya Anak dulu sama anak sekarang Sama aja ya Tapi ternyata Hasil riset mereka Bapak Ibu Di ahli-ahli saraf itu Ternyata memang Anak-anak usia 5 tahun sekarang Dengan anak-anak usia 5 tahun Zaman dulu itu beda Bapak Ibu Ya memang nggak logis Tapi Itu hasil risetnya Bapak Ibu Nah Logisnya apa yang membuat berbeda Katanya sarafnya tumbuh lebih cepat Bapak Ibu Lebih banyak Jumlah sarafnya yang berkembang Lebih cepat Apa sebabnya Yang pertama Bapak Ibu Gizi Gizi semakin baik Beda sama zaman dulu Gizi kita semakin baik Yang berikutnya mungkin Pengetahuan orang tua Itu semakin baik Tentang Bagaimana perkembangan anak Dan lain sebagainya Bagaimana makanan anak yang cocok Bagaimana empasi Makanan pendamping asi Bagaimana asi Yang 6 bulan pertama itu Harus dikasih full asi Jangan dikasih Pisang yang dikerok Macam zaman dulu kita kan Buat andung kita Pisang yang dikerok gitu Masih-masih bayi gitu Ternyata berbeda Bapak Ibu Nah Salah satunya itu tadi Gerakan-gerakan itu Makanya anak-anak aktif-aktif itu sekali Zaman sekarang itu Bapak Ibu Dia hanya terdiam ketika dikasih HP Nah itulah dia Itu pula yang Counternya Ya Counternya begitu Tapi ketika gak dikasih HP Dia akan melasak ke sana kemari Nah artinya apa Pembelajaran kinesthetik itu Semakin berkembang Bapak Ibu Cara Sorry Cara belajar anak yang melalui kinesthetik itu Semakin berkembang Ditambah itu tadi Lebih mudah Memberikan pemahaman Nah misalnya begini Bapak Ibu Bapak Ibu nanti tugasnya ini Membuat Memetakan masalah-masalah Yang ada di sekolah Bapak Ibu Ya Atau di pelajaran Bapak Ibu Rendahnya hasil belajar Materi sholat jenajah Misalnya Strategi penyelesaiannya apa Penggunaan model Praktik Usulan kegiatannya apa Praktik sholat di lab Kalau sarana Nah sarananya yang gak ada Misalnya Apa bedanya sarana dan prasarana Bapak Ibu Kita sering menyamakan itu Sarana dan prasarananya gak ada Apa bedanya Sarana dan prasarana Kalau sejarah sama prasejarah Pernah dengar ya Sarana prasarana Jadi sarana itu Bapak Ibu Yang berkaitan langsung Ya Yang berkaitan langsung dengan Apa namanya Sholat jenajah Proses pembelajaran Nah itu bisa berbeda-beda Di zaman sekarang Bapak Ibu Ruang kelas itu sarana atau gak Sarana Sarana Kalau pembelajarnya tetap muka Kalau kayak kita sekarang Sarananya justru zoom Kuota internet Itu sarananya Karena berkaitan langsung HP atau laptopnya Bapak Ibu Gitu Itu justru sarananya Kalau prasarananya yang lain Misalnya Bus dan lain sebagainya Yang berkaitan Yang tidak berkaitan langsung Tapi dua-duanya penting Kalau sarananya gak ada Apa? Tentunya pengadaan Bapak Ibu Ya kan? Pengadaan lab Pak I Cuman caranya ya? Bapak Ibu bilang lah Sama Pak Kepala tadi Pak ini Tahun jawab guru Pak ini besar Pak Tapi fasilitasnya kurang Maka kita harus Menyediakan lab Pak I Jangan lab biologi Lab IPA aja Lab komputer Lab bahasa aja Pak Agama ini jauh lebih penting Pak Benar gak Bapak Ibu? Benar Benar Ibu ya? Benar Benar Agama jauh lebih penting Bapak Ibu ya? Jadi belajar agama itu Jauh lebih penting ya kan? Iya Benar Pak Iya Nah tapi pertanyaannya satu nih Kalau anak Ibu lulus Kedokteran di USU Beasiswa Sama lulus di UIN Jurusan PAI Beasiswa Pilih mana? Jangan lupakan pernyataan yang tadi Jangan lupakan pernyataan yang tadi Sesuai bakat Tergantung Pak Tergantung Luluskan niat Udah tergantung Udah tergantung Padahal tadi agama paling penting Luluskan niat Udah mulai goyang Udah mulai goyang Udah mulai goyang Luluskan niat Pak Luluskan niat Coba 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 Kedokteran berbasis agama Pak Udah 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 bercampur-campur Mulai Jadi itu Bapak Ibu Saya sering kali mengkritik Karena kita pun bagian daripada Yang menganggap itu nomor dua Iya kan? Jadi wajarlah orang lain juga Menganggap pelajaran agama ini nomor dua Nomor dua Ya itulah dia Bapak Ibu Jangan tanya saya Tanya hati masing-masing Oke Baik Bapak Ibu Ini dia contoh ya Bapak Ibu Dalam merencanakan Ini contoh lah ya Dalam merencanakan Bapak Ibu Harus ingat 5W 1H Ya 5W 1H itu bahasa Inggris Sering digunakan W-nya itu Why Yang pertama Atau ini ya What Yang pertama Apa Yang kedua Kenapa Harus dikerjakan Yang ketiga Siapa Who Siapa yang harus dikerjakan Siapa yang harus dikerjakan Peningkatan hasil belajar Pak I Misalnya Kenapa Karena anak-anak harus punya Pemahaman agama yang komprehensif Siapa yang mengerjakannya Bukan tanggung jawab guru agama saja Pala sekolah Tenaga kependidikan Harus bantu Dimana ya Tentunya Di lingkungan sekolah Kapan Kapan Bapak Ibu Buat Setelah pelatihan inilah Bagaimana Jadi Bapak Ibu Nanti tugasnya yang ini Terkait ini Kira-kira Ada yang mau ditanyakan Terkait tugasnya Karena kita Belajarnya nanti Pakai tugas Nanti dikumpul Pak Panitia Sama Pak Taufik Dan kawan-kawan Ya Terkait ini Clear Ya Pak Oke Kita masuk Materi yang kedua Pak Saya ada dua materi Yang ketiga Ini juga Sekaligus meluruskan Ini Pak Sekaligus meluruskan Jadi Bapak Ibu Tadi Saya kuliah S1 itu Manajemen pendidikan Islam 2006 Tamat 2010 2011 Saya lanjut Kuliah S2 Administrasi Pendidikan Di Unimed Kampus Sebrang Jadi Administrasi dan Manajemen itu Sama Bapak Ibu Bapak Ibu Yang tinggal Di daerah-daerah Perkebunan Ada Siapa yang tinggal Di daerah perkebunan PTPN Zaman dulu Bapak Ibu Zaman dulu Itu nama Pimpinannya Bukan Bukan Manager Kalau Bapak Ibu ingat ADM Disingkatnya Itu Mobil siapa Mobil Pak ADM Kalau di kampung Saya dilangkat dulu Begitu Mobilnya Rocky dulu Warna hitam Itu biasanya Begitu Mobil ADM Sekarang udah ganti Saya dengar Di Perkebunan-perkebunan itu Udah ganti Namanya Manager Jadi memang Jurusan Istilah administrasi ini Lebih dulu digunakan Karena kita jajahan Belanda Bapak Ibu Belakangan Ilmuwan-ilmuwan kita itu Belajarnya gak ke Belanda Terkait manajemennya Belajarnya ke Amerika Dan Inggris Amerika dan Inggris Itu menggunakan istilah ini Manajemen Maka belakangan Jurusan-jurusan Administrasi Itu Apa namanya Berubah nama Menjadi jurusan Manajemen Jurusan Manajemen Pendidikan Di Unimet itu Lucu bahkan S2-nya namanya Administrasi Pendidikan S3-nya Dia sudah Pakai istilah Manajemen Pendidikan Yang masih bertahan Menggunakan istilah Administrasi Pendidikan itu Tinggal UPI Bandung Bapak Ibu tahu Mungkin pernah ada Yang kuliah ke sana Di UPI Bandung itu Jurusannya S1, S2, S3 itu Masih Administrasi Pendidikan Kalau di UINSU Sudah Manajemen Pendidikan Islam Semua Jadi Bapak Ibu Setelah Direncanakan Dan Diadakan Lab tadi Bapak Ibu Perlu Memanagenya Atau Mengadministrasinya Jadi Pemahaman Tentang Administrasi ini Tidak bisa Sempit lagi Jangan macam Yang tadi Saya ceritakan Di awal Pas dipanggil Dinas Sama kemana Tadi Mana uang ADMnya Katanya gitu ya Pak Uang ADMnya Cimana Uang administrasi Padahal Administrasi itu Lebih luas Jadi jangan Jangan lagi Beranggapan Administrasi ini Hanya berkaitan Dengan uang Tidak Administrasi ini Berkaitan Dengan seluruhnya Mulai dari Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Sampai pengawasan Itu Bagian Bagian daripada Administrasi Atau Manajemen Mengidentifikasi Administrasi Dan Inventarisasi Bapak Ibu Pernalian Kursi-kursi Mungkin Kalau yang di Sekolah-sekolah Negeri Atau Meja-meja Yang ada Ada Angka-angkanya Biasanya gitu Pak Ya 20 Titik Sekian-sekian Itu namanya Inventarisasi Bapak Ibu Istilahnya Dalam Manajemen Sarpras Sarana Dan Sarpras Ya Manajemen Sarana Prasarana Itu Dia Atau ada Yang alumni MPI mungkin Tidak pernah Belajar tentang Manajemen Sarana Prasarana Jadi Manajemen Sarpras Itu Terdiri Setidaknya Ada Pertama Itu Pengadaan Jadi Barang-barang Itu Bapak Ibu Perlengkapan Itu Diadakan Pengadaan Setelah Itu Diapai Diinventarisasi Di data Barang ini Datang Tahun Kapan Atas Anggaran Apa Ya kan Itu di data Dipakai Dimana Bapak Ibu Mungkin Pernah Lihat Kalau Di Kantor-kantor Itu Begitu Di belakang Pintu Biasanya Ada Ini Ada Kertas Yang Ditutupin Sama Laminating Tapi bukan Laminating Plastik Itu Daftar Aset Yang ada Di Kelas Itu Misalnya Ya kan Daftar Barang Yang ada Di ruangan Itu Itu Namanya Inventarisasi Bapak Ibu Setelah Inventarisasi Apa Namanya Pemanfaatan Jadi Kalau Sarana-perasarana Tidak Dimanfaatkan Tidak Tidak Dipakai Malah Malah Tidak 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 Saya pernah Dapat Cerita Dari Kepala MSN3 Tidak Tidak Lama Sekali Cerita Ini Sudah Mungkin Lebih 10 Tahun Yang Lalu Dia Menang Lomba Perpustakaan Tingkat Kementerian Agama Kenapa Juara Dua Memang Juara Satunya Ada Perpustakaan Di Tanjung Balai Punya Man Tanjung Balai Katanya Dapat Bantuan Dulu Satu M Jadi Perpustakaannya Bagus Sekali Tanjung Balai Sumatera Utara Nah Ini MSN3 Ini Tidak Tapi Begitu Tim Penilai Datang Pas Pula Lagi Berserak Apa Tadi Kursi Tadi Bapak Ibu Buku Tadi Nampak Sedang Barusan Digunakan Dari Sekian Banyak Perpustakaan Kami Tengok Rapi Rapi Cantik Cantik Tapi Tidak Nampak Jejaknya Pernah Digunakan Hanya Untuk Pajangan Saja Jadi Dia Menang Jadi Yang Ketiga Tadi Setelah Inventarisasi Dimanfaatkan Pemanfaatan Setelah Pemanfaatan Apa Pemeliharaan Nah Ini Yang Jarang Bapak Ibu Jarang Dirawat Kursi Kursi Yang Rusak Itu Gak Dibeneri Dan lain Sebagainya Meja Meja Yang Jebol Kadang Siswa Siswi Kita Apalagi Yang Anak SD SMP Bakatnya Pemain Karate Setelah Di Pemeliharaan Kalau Nggak Bisa Baru Berikutnya Penghapusan Bapak Ibu Dihapuskan Bapak Ibu Pernah Dengar Di kantor Kantor Ada Mobil Dilelang Mobil Dinas Yang Sudah Nggak Terawat Ntar Siapa Mau Belinya Nggak Tahu Kita Dibakar Baru Penghapusan Itu Banyak Bisa Dijual Bisa Dimusnahkan Dan Sebagainya Jadi Bapak Ibu Nanti Diharapkan Bisa Melakukan Hal Itu Manfaatan Lab Dan Sebagainya Ini Dan Kondisinya Jadi Bapak Ibu Nanti Ada Kalau Bapak Ibu Pernah Datang Ke kantor Kantor Itu Dia Nanti Ada Itu Kondisinya Bagaimana Baik Apa Namanya Kerusakan Ringan Kerusakan Berat Nanti Harus Bapak Ibu Punya Data Itu Jadi Pas Pak Kepala Tanya Nanti Cimana Inventaris Lab Kita Jumlahnya Sekian Pak Terdiri Dari Ini Ini Yang Rusak Berat Yang Ini Rusak Ringan Dan Itu Keren Senang Pak Kepala Nanti Nambahnya Yang Baru Ya Kan Ya Yakin Aja Dulu Nah Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Nanti Di Modul Tentang Contoh Contohnya Inventaris Lihat Nanti Di Modul Sudah Dibagi Kan Modul Sudah Ya Nah Contoh Bapak Ibu Lagi Ini Ya Contoh Nanti Ini Tugas Bapak Ibu Bentuknya Seperti Ini Untuk Yang Sesi Tiga Sesi Pertama Kemarin Sudah oleh Pak Daud Dan Pak Taufik Sesi Kedua Yang Tadi Sesi Tiga Buatlah Daftar Satu Usulan Permintaan Media Atau Alat Praktikum Berbasis Kurikulum Mapple Pai Kalau Zaman Dulu Kade Sekarang ATP Atau TP Misalnya Materi Apa Bapak Ibu Yang Di Sekolah Misal Ini Ada Materi Penyelenggaran Jenajah Membaca Al-Quran Tayamum Kurang Tayamum Dia Biasanya Diawali Oleh Begini Kan Siswa Mampu Apa Lagi Siswa Dapat Kompetensinya Ya Ya Kan Ya Tanya Salah Udah Siswa Saya Sekalian Negur Aja Pak Aku Tidur Pula Nanti Bapak Ibu Siswa Mampu Melaksanakan Fardun Media Dan Al-Quran Apa Misalnya Tul Sojenyada Kain Kafan Gunting Kipas Dan Lain Lain Membaca Al-Quran Siswa Mampu Membaca Al-Quran Misalnya Mau Ditambah Apa Dengan Tajwid Atau Mahroj Yang Baik Gitu Kan Musyab Al-Quran MP3 Misalnya Rehal Apalagi Yang Diperlukan Kira-kira Bapak Ibu Jangan Bilang Gurunya Gurunya Kita Kecuali Siswa Mampu Membaca Al-Quran Dengan Apa Tadi Koreah Itu Baru Suruh Pak Kepala Pengadaan Guru Koreah Itu Untuk Praktikum Ya Gak Semua Gurupai Pandi Koreah Ya kan Bapak Ibu Betul Gak Semua Juga Gurupai Pandi Penyelenggaran Jenajah Itu Juga Walaupun Ngajarkan Penyelenggaran Jenajah Biasanya Bapak Ibu Penyelenggara Jenajah Di Kampung Kampung Di Desa Desa Atau Di Daerah Lipungan Itu Disebut Apa Bapak Ibu Penyelenggaran Bilal Mayit Ya Ya kan Bilal Bapak Ibu Bukan Pak Kalau Bilal Itu Yang Azan Di Masjid Kalau Di Dusun Ibu Kalau Di tempat Bilal Bilal Mayit Jangan Bilal Yang Yang Ngurusin Yang Ngurusin Ini Apanya Kita kan Di tempat Kita nih Apalagi Yang Safiyah Ada bunga Bunganya Ada Ininya Ada Itunya Alat Alatnya Yang Yang Memandikan Ya kan Iya Apa Nih Apa Nih Saya Tanya Hampir Jarang Kali Guru Pak Yang Ikut Orang Sudah Tua Tua Yang Pertanyaan Jarang Ibu Yang Udah Tua Pak Yang Tua Juga Yang Kena Marah Padahal Sudah Baik Kita Juga Iya Sipak Udah Sering Mau Mencoba Tapi Masih Belum Mental Padahal Kita Ngajarinya Kita Punya Ilmunya Mengajarkannya Tahu Yang Mana Yang Salahnya Pak Baru Sebentar Cakap Berapa Kali Nyindir Kami Tadi Masalah Dokteran Kan Gitu Pak Itu Jarang Pula Saya Tanya Tadi Saya Tanya Bapak Guru Pai Mana Pula Orang Orang Sini Jarang Pula Bapak Ibu Cari Di Agepai Saya Tanya Pak Topik Siapa Yang Aktif Di Penyelenggaran Jenajah Di Agepai Tanya Pak Di MGMP Gawat Juga Kalau Gak Ada Oke Itulah Dia Tayamung Siswa Mampu Melaksanakan Atau Praktik Tayamung Tanah Atau Debu Wadah Tanah Atau Aroh Bersuci Misalnya Materinya Siswa Mampu Mbersihkan Dari Najis Besar Banyak Macam Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Untuk Materi Yang Ketiga Ini Nah Kira-kira Bapak Ibu Ada Yang Mau Didiskusikan Jangan Bagian Yang Milih Dokter Apa Grup I Tadi Sama Jangan Bagian Grup I Tidak Ada Menyelenggaran Jenajah Silahkan Bapak Ibu Halo Bapak Assalamualaikum Salam Silahkan Pak Amin Jambi Tugas ini Sifatnya Individu Atau Kelompok Kelompok Lompok Pak Cepat Kali Takut Kali Suruh Individu Dia Belum Saya Jawab Individu Dipatahkan Seluruh Mantap Juga Ibu Main Lama Lagi Pak Bu Silahkan Oke Agak Bebas Diskusinya Sudah Boleh Apa yang Mau Ditanyakan Silahkan Silahkan Bu Rodia Saya Kira Ngidupin Mik Mau Nanya Ya Silahkan Silahkan Siapa Tadi Rasnawi Pak Dari SMK Negeri Satu Banten Dari Mana Pak SMK Negeri Satu Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Ini Gara-gara Saya bilang Tadi Provinsi Riau Langsung Pak Asnawi Tadi Silahkan Pak Asnawi Ini Pak Masih Penasaran Pada Materi Administrasi Disini Kan Ada Format Format Yang Perlu Ada Di Lab Itu Nasik Kalau Kita Jadi Membuat Lab Ada Format A Sampai Format Yang Kesekian Banyaknya Itu Format Format Seperti Apa Bentuknya Pak Apakah Ada Format Saya Kira Modul Dibagi Belum Oh Gitu Maksudnya Pertanyaannya Baku Format Ada Di Modul Bapak Ibu Di Modul Yang sudah Dibagikan Sudah Atau Belum Modul Yang sesi Tiga Belum Modulnya Semua Sepaket Pembelajaran Ini Bapak Ibu Bersifat Orang Andragogic Learner Jadi Pembelajar Orang Dewa Dewasa Jadi Bapak Ibu Diharapkan Membaca Dulu Modul Modulnya Baru Nanti Kita Diskusi Nah Ini Pak Kalau Pertanyaannya Baku Atau Tidak Tidak Pak Gitu Ya Tidak Biasanya Setiap Lembaga Punya Style Masing Masing Gitu Ya Ini Kami Hanya Menawarkan Contoh Gitu Yang Modul Ini Jadi Supaya Memudahkan Kami Kasih Contoh Gitu Ya Jadi Tidak Berhifat Baku Boleh Kalau Misalnya Bapak Mau Berinovasi Secara Lebih Sederhana Boleh Gitu Gak 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 Kalau Mau Lebih Sederhana Bisa Misalnya Ah Ini Terlalu Ribet Intinya Tidak Mengurangi Setiap Kartu Yang Kita Buat Ya Bisa Intinya Lagi-lagi Sebetulnya Kartu Itu Juga Kalau Dia Lebih Lengkap Kalau Dia Memang Merasa Bahwa Ada Beberapa Yang Harus Digabungkan Itu Inovasi Biasa Saja Kita Pendidikan Ini Kan Harus Berinovasi Bapak Ibu Juga Dulu Mungkin Tau Ya Saya Gak Sempat Belajar Tentang Kalau Belaca Quran Itu Yang Alim Dati Apa Cuman Saya Gak Belajar Tentang Itu Bapak Ibu Alim Bawai Ah Yang Itu Pak Saya Gak Belajar Yang Itu Pak Karena Mama Saya Guru Agama Pas Saya Usia-usia Harus Belajar Baca Quran Dulu Dia Dapat Pelatihan Ikro Model Ikro Pertama Kalilah Jadi Guru-guru Agama Dikumpulin Dikasih Ikro Nah Saya Langsung Ikro Walaupun Kawan-kawan Sesebaya Saya Itu Masih Pakai Islah Itu Tapi Saya Gak Pandi Saya Langsung Ikro Model Belajar Ikro Katanya Mempercepat Bapak Ibu Kan Pernah Juga Lihat Model Baru Yang Sekarang Berapa Jam Sekian Jam Mahir Membaca Al-Quran Katanya Kan Gitu Pak Ada Yang Namanya Mahir Dari Kecil Ambil Tua Tapi Itu Contoh Memudahkan Dulu Andung Saya Orang Melayu Jadi Yang Paling Payah Belajar Baca Quran Yang Lain Gampang Nanti Membedakan Huruf Zai Sama Jaja Setengah Mati Jadi Jangan Yang Baca Quran Yang Payah Jadi Belajar Baca Quran Dimarah Waktu Saya Marut Kelapa Belajar Ngaji Marut Kelapa Kan Pak Bukan Yang Gini Gitu Mungkin Bapak Ibu Yang Relate Kalau Usianya Mungkin Sebaya Atau Di Atas Saya Masih Relate Yang Mengukur Kelapa Di Dudui Di rumah Itu Model Jadi Kita Berinovasi Terus Bapak Ibu Guru Agama Kan Berinovasi Terus Kan Itu Dilahirkan Oleh Kawan Guru Agama Sampai Lahirlah Metode Belajar Baca Quran Yang Cepat Sekian Jam Dan Sebagain Nah Itu Harus Lebih Bapak Ibu Sama Seperti Saya Sering Mengkritik Kawan Kawan Yang Dosen Bahasa Inggris Bapak Ibu Kami Ini Dari SD Sampai S2 Belajar Bahasa Inggris Terus Gak pandi Pandi Kami Bahasa Inggris Kalau Ada pun Yang pandi Bahasa Inggris Di sekolah Di kelas Itu Karena Dia Les Bapak Ibu Jarang Sekali Kalau Dia Memang Dari Guru Sekolah Tentangannya Gak Gak Tau Kalau Bapak Ibu Pandi Bahasa Inggris Mungkin Bisa Bahasa Inggris Saya Agak Lumayan Sedikit Sedikit Saja Bahasa Inggris Tadi Itu Karena Les Karena Guru Bahasa Inggris Jadi Itu Makanya Kadang Bapak Ibu Sekarang Itu Semakin Berat Tantangannya Makin Berat Tantangannya Kalau Sekolah Mau Melawan Lembaga Lembaga Bimbel Dalam Mengajari Anak Matematika Bahasa Inggris Tidak Terlawan Bapak Ibu Ada Kirim Komendam Bapak Belum Layak Belum Aktif Siapanya Belum Layak Bapak 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 Oh Ya Saya Kira Komentar Senang Juga Saya Misalnya Begini Itu Tadi Saya Kembalikan Kalau Kita Mau Melawan Bapak Ibu Sekolah Sekolah Ini Mau Melawan Lembaga Lembaga Bimbel Itu Tidak Terlawan Pak Cara Orang Bimbel Mengerjakan Soal Matematika Yang Kadang Guru Matematika Di Sekolah Tidak 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 Berinovasi Mereka Dicobanya Caranya Pake Ini Pake Ini Makanya Cara Mengerjakannya Semakin Cepat Semakin Cepat Jadi Kalau Melawan Lembaga Lembaga Bimbel Sekolah Tidak 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 Makanya Banyak Sekarang Orang Ngeleskan Lagi Anak Sorry Nah Sebabnya Memang Mereka Fokusnya Kesitu Lantas Kita Lembaga Pendidikan Kembalilah Ketujuan Utama Apa Pembentukan Karakter Kembali Fokus Kepada Itu Ada 18 Nilai Karakter Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kemudayaan Yang Harus Dimiliki Oleh Siswa Siswi Kita Kembali Kesitu Karena Kalau Mau Kognitif Selalu Kognitif Gawat Gak Terlawan Kita Itu Masih Lembaga Bimbel Gak Terlawan Kita AI Nanti Aplikasi Ruang Guru Dan Lain Lain Kita Terlawan Oke Lain Bapak Ibu Silahkan Assalamualaikum Warah Wb Silahkan Pak Samsudin Ya Pak Pak Samsudin Dari SMA Negeri Dua Bantan Kabupaten Bengkalis Riau Mengenai Standar Pelayanan Minimal Lab Sekolah Yang Ada Kaitannya Dengan Lab PAI Yang Mungkin Di sekolah Kami Belum Ada Lab Secara Khusus Untuk PAI Jadi Kemungkinan Mungkin Menggunakan Musalah Sebagai Sarana Untuk Lab Untuk Sementara Musalah Jadi Menurut Bapak Apa yang Bapak Bisa Sarankan Untuk Pelayanan Minimal Di Musalah Yang Mungkin Digunakan Sebagai Sarana Tempat Ibadah Atau Solat Setiap Harinya Setiap Hari Sekolah Jadi Apa Yang Bisa Kita Manfaatkan Dari Ruangan Musalah Untuk Lab PAI Untuk Semantara Terima kasih Terima kasih Pak Sam Sudin Pak Sam Sudin Ini Memang Saya Bilang Tadi Di awal Saya Bilang Memang PAI Ini Minimal Minimal Ajab Kali Kita Tuntutannya Maksimal Kan Gitu Pak Kalau Ada Nggak Berkarakter Yang Belajarkan Nggak Jelas Agamanya Nggak Jelas Pembelajaran Agamanya Tapi Pelayanannya Minimal Jam Pelajarannya Minimal Lab Minimal Belajar Ngaji Bayar 500 ribu Mahal Sempoa 700 ribu Murah Jadi Jadi Kita cerita Baiknya Harusnya Seperti yang Di Perencanaan Lab Tadi Bapak Usul Pengadaan Ruang Lab Itu Bapak Harus Buat Dulu Perencanaannya Dan Bapak Usul Ini Pak Saya butuh Ruang Lab Ini Alat-alat Yang Dibutuhkan Saya Mohon Untuk Dilengkapi Rasionalnya Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Pak I Ini Tanggung Jawabnya Besar Tapi Fasilitasnya Kecil Sarananya Kecil Dan lain-lain Sebagainya Guota Sertifikasinya Lagi Kecil Kalau Guru-guru Matematika Masih muda-muda Udah serdos Tapi Kalau Bicara minimal Yang Yang Paling Bisa Itu Memang Hanya Sekedar Tempat-tempat Belajar Praktik Wudhu Praktik Solat Jenajah Dan lain Sebagainya Biasanya Pak Yang Beberapa Yang Lalu Itu Yang Presentasi Hasilnya Itu Mereka Menyampaikan Bahwa Penyelenggaraan Jenajah Hanya Sebatas Itu Yang Bisa Ditampilkan Karena Mereka Kebanyakan Memanfaatkan Musola Sekolah Atau Masjid Sekolah Kemudian Tempat Ngaji Sama-sama Tapi Susah Dia Maunya Ada Videonya Tempat Keluarnya Huruf Itu Dari Mana Jangan Guru Ngaji Jaman Dulu Mamak Saya Pula Saya Ceritain Pake Rotan Rotan Di Meja Rotan Lidahnya Kena gigi Apapun Mau Pake lemas Rotan Pampung Coba Ditunjukkan Tempat Keluarnya Dari Mana Nah Itu Harusnya Pelayanannya Maksimal Tapi Kalau minimal Yang bisa Dilakukan Hanya Sebatas Penyelenggaran Sholat Praktek Sholat Duhah Praktek Sholat Janajah Kemudian Praktek Mengaji Mungkin Bisa Tapi Kalau Dia ada Lab Ada Video Tron Ada Video Atau TV Yang 30 Inci Atau Paling Tidak Ada In Fokus Untuk Bisa Bapak Menunjukkan Misalnya Yang Belajar Sejarah Bapak Ibu Bisa Di Download Materi Materi Sejarah Di Internet Itu Terus Diputar Ulang Atau Dikasih Link Youtube Besok Kita Diskusi Tentang Ini Diskusi Nah Menonton Bersama Dan lain Sebagainya Jadi Menarik Sekali Karena Dia Apa Namanya Diingat Saya Beberapa Bulan Yang Lalu Kayaknya Sebulan Yang Lalu Saya Ada Ke Banda Aceh Bapak Ibu Mungkin Banyak Yang Sudah Pernah Banda Aceh Saya Riset Itu Bukan Perjalanan Pertama Saya Ke Banda Aceh Cuman Kemarin Saya Penelitian Sekaligus Jalan Jalan Bawa Anak Nah Karena Bawa Anak Saya Ikut Nonton Di Video Proses Terjadinya Tsunami Apa Sebabnya Bagaimana Cara Mengatasinya Dan lain Sebagainya Itu Menarik Dan Mengakar Betul Di Kepala Sampai Sekarang Tapi Ada Satu Contoh Yang Apa Namanya Bapak Ibu Mungkin Nanti Bisa Searching Ada Daerah Di Aceh Itu Namanya Saya Pula Yang Lupa Dia Di Lewat Banda Aceh Lewat Melabuh Lagi Dia Naik Bud Lagi Bapak Itu Kesana Nama Apa Pokoknya Daerah Terluarnya Dan Secara Logik Mereka Itulah Yang Harusnya Paling Banyak Terdampak Tsunami Tapi Ternyata Korban Mereka Tidak Lebih Dari Sepuluh Orang Sementara Di Banda Aceh Yang Kaum Terdidik Dan lain Sebagainya Ratusan Ribu Orang Korbannya Apa Sebabnya Bapak Ibu Karena Ternyata Disana Dulu Pernah Terjadi Tsunami Dan Banyak Korban Setelah Itu Pemangku Pemangku Adatnya Itu Membuat Kebijakan Membuat Lagu Daerah Dan lagu Daerah Tadi Memperingati Tsunami Sekaligus Cara Larinya Jadi Kurang Lebih Dalam Bahasa Indonesia Beginilah Kalau Kamu Terjadi Gempa Kemudian Melihat Air Turun Surun Cepat Cari Tempat Tinggi Kurang Lebih Begitu Jadi Itu Mereka Ingat Jadi Begitu Mereka Air Surun Habis Gempa Mereka Langsung Lari Ke Tempat Tinggi Maka Korbannya Nggak Banyak Nggak Disampai Sepuluh Orang Padahal Mereka Itu Pulau Terluarnya Jadi Jadi Sampai Bapak Bapak Ibu Mengajarkan Menyanyi Baru-baru Ini yang viral Mengajarkan Menghapal Bulan Hijriah Menghapal Pake Nyanyi Lebih Mudah Dihapal Sampai Menghapal Nama-nama Nabi Jadi Memang Kalau Cerita minimal Sedih Betul Tapi Itulah Yang Bisa Dilakukan Namanya Minimal Namanya Standar Pelayanan Minimal Bapak Ibu SPM Itu Dia Berbeda Beda Setiap Organisasi Karena Kalau Organisasi Yang Sudah Matang Masa Standar Pelayanan Minimal Rendah Dia Nggak Akan Mau Contoh Bapak Ibu Contoh Dalam Akreditasi Misalnya Standar Pelayanan Minimal Misalnya Standar Minimal IPK Mahasiswa Winsu Prodi MPI Karena Akreditasinya Sudah Unggul Itu IPK Rata-ratanya Harus 3,5 S1 Tentu Tidak Sama Dengan Prodi Yang Akreditasinya Masih C Dan lain Sebagainya Jadi Namanya Standar Pelayanan Minimal Itu Berbeda-beda Setiap Lembaga Jadi Kalau Memang Berinovasi Pak Kita Yang Nggak Banyak Yang Bisa Dilakukan Tapi Itu Harus Dilakukan Untuk Sementara Kalau Hanya Pemanfaatan Masjid Penyelenggaraan Sholat Ngaji Dan lain Sebagainya Yang Bisa Dilakukan Lagi Bapak Ibu Silahkan Terima Kasih Pak Sama Sama Pak Mudah-mudahan Distujui Kepala Sekolah Pembuatan Lepai Bapak Ibu Semua Ada Lagi Bapak Ibu Silahkan Kalau Nggak Ada Kita Close Sampai Di Sini Karena Yang Dari Bengkulu Itu Sudah Dekat-dekat Waktu Maghrib Setengah Jam Lagi Oh Nggak Jam 6 Saya Waktu Di Jawa Dulu Pak Jam 5 15 Itu Sudah Maghrib Jam 5 Kurang 4 Menit Pak Sekarang Kurang Minum Le Peneral Silahkan Bapak Ibu Kalau Nggak ada Saya Kembalikan Ke Moderator Pak Tengku Divan Atau Nggak ada Bapak Itu Lagi Masih ada Pak Endri Mana Ada Siap Atau Gimana Nunggu Pertanyaan Dari Guru-guru Ada Lagi Bapak Ibu Yang Mempertanya Dipersilakan Nggak Ada Saya Kira Itu Bapak Ibu Sebagai Penutup Sebelum Nanti Ditutup Oleh Moderator Saya Kembali Mengingatkan Bahwa Pelatihan Ini Bahwa Dalam Pelatihan Ini Bapak Ibu Niatnya Kita Perbaiki Bahwa Kita Dalam Upaya Penuntut Ilmu Yang Kedua Bapak Ibu Supaya Orang Menganggap Bahwa Lepa Ini Penting Kita Juga Harus Menganggap Ini Penting Kita Diluan Jangan Kita Berharap Sama Orang Diluan Jadi Kalau Kita Pun Merasa Bahwa Pembelajaran Pai Lepa Ini Tidak Begitu Penting Bagaimana Kita Bisa Berharap Orang Lain Merasa Ini Penting Gitu Ya Jadi Kita Harus Termasuk Yang Tadi Kita Yang Harus Merubah Mindset Dulu Belajar Sempo Belajar Bayar Itu Kita Harus Kita Mulai Harus Kita Mulai Saya Insyaallah Walaupun Belum Banyak Kali Sudah Sedikit Banyak Memulai Membayar Guru Ngaji Agak Lumayan Walaupun Guru Ngajinya Terkejut Banyak Kali Ini Pak Enggak Ini Sikit Kebetulan Mahasiswa Saya Dulu Hafiz Quran Ngajarin Anak Saya Tapi Itu Bagian Daripada Ikhtiar Saya Setidaknya Allah Rindu Saya Merasa Bahwa Memang Agama Ini Penting Al-Quran Ini Penting Maka Kita Harus Menghargainya Menghargainya Ya Cimana Ngukurnya Pak Jangan Kalau Enggak Semua Sama Tapi Kalau Kita Pun Yang Guru Agama Merasa Bahwa Les Matematika Les Sempo Jauh Lebih Penting Daripada Belajar Al-Quran Itu Sudah Menjadi Ukuran Kita Kita Harus Merasa Bahwa Itu Jauh Demi Penting Bapak Ibu Selamat Apa Namanya Belajar Selamat Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Dan Insyaallah Ujung-ujungnya Sertifikatnya Dapat Amin Bapak Bapak Saya Kira Itu Saya Kembalikan Ke Moderator Mana Terima kasih Pak Dokter Muhammad Padri MPD Bapak Ibu Karena Pak Dokter Sumber Sudah Menutup Materi Session Hari Ini Mudah Mudahan Apa Yang Kita Terima Dari Dari Materi Dari Pak Dokter Muhammad Padri MPD Mudah Menjadi Bahan Inspirasi Kita Motivasi Kita Bahasanya Pentingnya Kita Belajar Meyakini Bahasanya Agama Ini Penting Leb Itu Juga Penting Sehingga Jadi Bapak Ibu Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata-kata Selama Pemukan Tadi Dan Di Dalam Perjalanan Kita Tadi Dan Saya Sebagai Moderator Mohon Maaf Bapak Ibu Apabila Ada Salah Kata Ini Kita Undur Insyaallah Kita Akan Jumpa Lagi Besok Hari Dengan Saison Yang Sama Dengan Narasumber Yang Berbeda Dan Teman Berbeda Terima Kasih Bapak Ibu Atas Kesetiaannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmat Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak Ibu Saya Ijin Lift Dari Zoom Silahkan Pak Silahkan Pak Terima kasih Pak Doktor Tidak Ada sesi Foto Ini Oh Iya Diri Dokumentasi Dokumentasi Tidak ada Bu Iya Hari Kedua Hari Kedua Jadi tugas Kita Dimana Bikinnya Ini Lihatnya Bapak Ibu Sudah pada Keluar Semua Ini Katanya Tadi Perkelompok Atau Gimana Itu Pak Apa Kita Cari Teman Sendiri Atau Gimana Itu Kurang Jelas Perintahnya Tadi Dengarnya Perkelompok Tapi Bingung Teknisnya Kalau Kelompok Pak Karena Jauh Jauh Iya Itu Masalahnya Enak Enak Sendiri Sendiri Enak Ada yang Bikin Satu Nanti Yang Lain Nyontek Oh Nebeng 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 Bicara Bicara Yang bisa Mengerjakan Nanti Buka Linknya Kelompok Bicara Bapak Ibu Bagaimana Kalau kita Bentuk Dulu Apa Kita Apa Mengurus Atau Perangkat Ketua Kita Siapa Jadi Yang kami Melola Jelas Setuju Pak Setuju Pak Pak Zul Ketua Yang 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 Tua Yang Senior Yang 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 Bagus Apa Pak Ibu Yang Ketua Boleh Tidak Tidak Pak Ini saya Kebetulan Ada Sumpah Lain Juga Pak 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 Zul Pak Pak Zul Setuju Pak Zul Ketua Zul Zul Fahri Pak Ketua Kalau saya Lek Nyeny Kadang 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 Puzzle Aja Kita Belum Belum Udah Udah Banyak Keluar Ini Ya Puzzle Bukan Lebih Apa Komunikasinya Kalau Dengan Bapak Bapak Pemimpin Harus Laki Laki Pak Ibu Banyak Kerjaan Lain Pak 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 Zul Pak Pak Zul Pak 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 Zul Pak Zul Pak Zul Ketuanya Pendukung Pak Zul Sudah Pak Zul Sepakat Pak Zul Sepakat Sepakat selamat menikmati